Shalom haleluya saudara yang terkasih dalam Tuhan pagi hari ini kembali berjumpa dalam program memulai hari bersama Kristus dan ini yang kita imani, ini yang kita percayai, ini yang kita yakini bahwa ketika kita memulai segala sesuatu dalam penyertaan Tuhan maka Tuhan akan buat semuanya sesuai dengan rencananya ujung-ujungnya pasti berakhir dengan sesuatu yang indah bagi setiap kita ya memang kadang-kadang saudara, ada momen-momen dimana kita harus melewati masa-masa yang kurang menyenakan, masa-masa yang menyakitkan momen-momen dimana engkau harus melewati malam-malammu dengan tetesan air mata tetapi saya percaya ujung-ujungnya pasti berakhir dengan sukacita kemenangan bagi orang percaya, haleluya saudara yang terkasih dalam Tuhan maka pada pagi hari ini, baiklah dimanapun saudara berada kita boleh memulai hari ini di dalam doa sayang silahkan terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat nafas yang kau beri hari ini buat segala berkat dan anugerahmu buat suami kami, istri kami, dan anak-anak kami buat seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada kasih Tuhan tetap menyertai mereka dan kasihmu tetap menuntun kami dalam kebenaran firman pagi hari ini kami datang menyembah engkau pagi hari ini kami ingin mengatakan engkau berfirman Tuhan sampaikanlah ya Bapak dan biarlah firman itu Tuhan menjadi pelitah, menjadi terang menjadi garam bagi kami Tuhan terima kasih Tuhan Yesus terpujilah engkau Allah yang besar Yesus terlebih 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 besar besar di dalangku di dalangku Yesus terlebih besar Yesus terlebih besar di dalangku selam malam di dalangku di dalangku selam malam malam haleluya haleluya saudara Tuhan Yesus kita baik apapun yang terjadi semua Tuhan rancangkan untuk kebaikan setiap kita maka pada pagi hari ini kita mau buka alkitab kita pembacaan alkitab kita terambil dari kejadian pasal 37 ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang kelima dengan judul perikob Yusuf dan saudara-saudaranya sayang silahkan ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima kejadian 37 ayat kedua inilah riwayat keturunan Yaakub Yusuf tak kala berumur 17 tahun jadi masih muda biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya anak-anak Bilha dan Zilpah kedua istri ayahnya dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya maka bencilah mereka itu dan tidak mau menyapanya dengan ramah pada suatu kali bermimpilah Yusuf lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya maka tema renungan kita pada pagi hari ini adalah ketika engkau mendapat visi dari Tuhan apa temanya? ketika engkau mendapat visi dari Tuhan saudara saya percaya bahwa setiap orang benar setiap orang yang jaga kudusan hidup pasti punya visi dari Tuhan apapun itu pasti ada kenapa? karena saya percaya anda dan saya kita tidak diciptakan hanya sekedar numpang lewat ada sesuatu yang dasyat sesuatu yang besar yang Tuhan merancangkan bagi setiap kita tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan kadang-kadang ketika Tuhan berikan sebuah visi maka itu ketika dikasih visinya hari ini tidak langsung jadi besoknya ada proses yang harus kita lewati maka dari teks ini kita pelajari beberapa hal ketika seseorang mendapatkan visi dari Tuhan tetapi sebelum saya lanjut saya mau tanya Tuhan pernah gak memberikan sebuah visi kepada saudara baik itu melalui mimpi baik itu mungkin melalui penglihatan baik itu mungkin dari suara suara Tuhan melalui orang tua melalui suami istri bahkan melalui pendeta pernah gak? dan saya percaya kalau saudara pernah dapat visi dari Tuhan maka Tuhan tidak akan memberikan visi yang asal-asalan Tuhan pasti berikan visi sesuatu yang benar-benar spesifik benar-benar clear sehingga saudara tahu bahwa ketika Tuhan berikan visi berarti anda adalah orang-orang yang spesial saya bilang kita orang yang spesial tapi sebelum visi itu tergenapi ada berapa hal yang mungkin akan terjadi dalam kehidupan kita yang pertama kalau kita perhatikan bahwa ketika Tuhan berikan mimpi maka terkadang ada proses yang menyakitkan saudara tahu ketika Yusuf terima mimpi dari Tuhan justru yang terjadi adalah besoknya dia tidak langsung jadi pemimpin tetapi yang terjadi adalah dia harus melewati proses yang begitu menyakitkan bahkan dia mungkin bahkan dia apa namanya disakiti oleh orang-orang yang paling dekat masuk penjara saudara terkadang ketika Tuhan memberikan visi kepada seseorang mungkin jalannya tidak kelihatan mulus kadang-kadang harus ada lubang di tengah-tengah harus ada momen-momen yang menyakitkan supaya apa supaya sebelum visi itu tergenapi dalam kehidupan saudara supaya engkau boleh disiapkan karaktermu karena saya khawatir sekarang-sekarang ini banyak sekali orang yang ketika mereka sebetulnya mau diberkati tetapi tidak terima berkat-berkat itu kenapa? karena belum siap karena kalau ada orang-orang yang terima terobosan-terobosan tetapi kalau mental dan karakternya belum siap yang terjadi itu bukan berkat bisa jadi adalah bencana terkadang Tuhan proses kita melalui kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan dan yang namanya supaya visi itu bisa tergenapi harus melewati jalan yang tidak mulus tetapi satu hal yang pasti kita imani kita percaya kalau Tuhan yang pernah berikan visi itu kepada anda maka Tuhan juga yang akan menggenapi dalam kehidupan setiap kita yang percaya katakan amin jadi saudara tidak ada jalan yang mulus saya sering bilang begini tidak ada jalan yang bertaburan dengan bunga menuju kesuksesan tidak ada harus ada perjuangan kecuali memang seseorang itu punya privilege tertentu bapaknya kaya dianya kaya ya dia bisa menikmati kayaan tetapi saudara secara umum tidak ada jalan bertabur bunga menuju kepada kesuksesan keberhasilan tidak ada semua itu butuh perjuangan dan semakin engkau berjuang maka saya percaya semakin indah kesuksesan keberhasilan yang engkau rasakan ya karena pasti beda kalau misalnya engkau terima itu hanya sekedar sesuatu yang sifatnya pemberian rasa penghargaanmu akan berbeda dengan sesuatu yang engkau usahakan ya saudara mungkin mungkin sekarang sekarang ini dalam momen-momen dimana engkau sedang berjuang tetap tersenyum karena yang menyertai kita adalah Allah yang punya langit bumi dan segala isinya Tuhan pasti menolong setiap kita sesama bilang Tuhan pasti tolong saya amin yang kedua saudara kita bisa pelajari bahwa tadi tidak mimpi itu apa namanya visi dari Tuhan butuh proses yang kedua saudara saudara harus tahu bahwa ketika Tuhan memberikan visi kepada anda enggak semua orang senang enggak semua orang senang bahkan dalam kasusnya Yusuf boleh diulang tadi saya di ayatnya yang kelima coba perhatikan ayat yang kelima siapa itu ayat yang kelima tadi ayat kelima pada suatu kali bermimpilah Yusuf Yusuf mimpi oke lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya iya dan tidak ada maksud daripada Yusuf untuk menyombongkan mimpi itu sebenarnya terus sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya artinya saudara memang dasarnya Yusuf itu apa namanya saudara-saudaranya sudah membenci Yusuf sehingga ketika dia sampaikan tentang visi dari Tuhan tambah benci saudara-saudaranya saya tahu ini mungkin terjadi karena memang Israel atau Yaakub lebih mengasihi Yusuf dibandingkan dengan yang lain tetapi kalau kita pandang dari sudut pandang yang berbeda seringkali ketika Tuhan memberikan sesuatu mimpi yang besar penglihatan atau visi yang besar pada setiap saudara pak bu percayalah gak semua orang dukung kita kalau saudara lagi naik jabatan misalnya ada 10 orang yang tepuk tangan tidak 10-10 nya itu bertepuk tangan untuk menyelamati engkau ada orang yang bertepuk tangan bahkan mengharapkan kejatuhanmu itu sebabnya tapi ingat begini saudara kalau hidupmu belum diomongin orang mungkin hidupmu gak penting bagi orang lain kalau hidupmu belum disirikin mungkin hidup dan pekerjaanmu tidak penting juga bagi orang artinya ketika engkau sudah mulai diomongin coba dijatuhkan ketika ada orang yang sudah mulai sirik denganmu berarti ada sesuatu yang berharga yang orang ingin kejar maka saudara yang terkasih dalam Tuhan ingat memang pasti ada ya orang-orang yang coba untuk berusaha menjatuhkan kita sama seperti yang di diterima oleh Yusuf tapi saudara percayalah bahwa kita disayang Tuhan saudara kalau punya anak kesayangan mau apapun yang terjadi saudara pasti belain tak ada petik ya tak ada petik sesalah-salahnya apapun anak kita namanya orang tua pasti akan ngebela dan kita punya Allah yang luar biasa dengan segala mungkin kekurangan kita dia pasti bela setiap kita dan yang ketiga yang terakhir saya pelajari dari kisah ini adalah bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar walaupun pada akhirnya Yusuf harus dijual oleh kakak-kakaknya lalu kemudian banyak hal buruk terjadi dalam kehidupan Yusuf tetapi semua itu untuk sesuatu yang lebih besar saudara saya ingat dengan sebuah apa namanya kisah ada satu orang namanya Spencer Silver dia sedang disuruh Tuhan maaf dia disuruh oleh perusahaan disuruh oleh perusahaan untuk ciptakan lem yang sangat kuat singkat cerita dia tidak dapat setiap lem yang dia ciptakan justru tidak kuat malah gampang lepas gampang lepas dan ternyata banyak orang berkata bahwa dia gagal dalam membuat lem yang sangat keras karena setiap kali ditempel di kertas lemnya gampang lepas tetapi pada akhirnya ujung-ujungnya lem yang gampang lepas yang ditempelkan di kertas itu kita mengenalnya dengan produk post-it sudah tahu ya lembaran kertas yang post-it itu itu diciptakan sebenarnya tidak sengaja kenapa? karena kegagalan ingat saudara saudara mungkin mengalami banyak kegagalan banyak keunikan dalam kehidupanmu tetapi Tuhan sanggup mengubah kegagalanmu masalahmu tantanganmu menjadi sesuatu yang indah untuk membuktikan bahwa engkau adalah orang-orang spesial di mata Tuhan saya simpulkan yang pertama saudara yang namanya visi dari Tuhan butuh proses yang kedua ketika Tuhan kasih visi maka akan ada banyak orang-orang yang menunjukkan ketidaksukaannya tetapi tetap berjalan bersama Tuhan dan yang ketiga Tuhan punya rencana yang lebih besar yang mungkin sekarang kita belum mengerti tapi satu hal yang pasti rencana Tuhan pasti terkenapi haleluya haleluya saudara kalau punya permohonan doa sudah silahkan tulis dalam kolom komentar saya bersama istri saya dengan suka cita mendoakan setiap saudara yang butuh topangan dalam doa mari kita tutup hari ini dengan doa saya silahkan Allah Bapak di dalam kerajaan surga puji syukur kami panjatkan ke dalam hadiratmu terima kasih buat segala anugerah yang kau berikan dalam kehidupan kami bersama suami bersama istri dan anak-anak kami Tuhan Yesus pimpinlah kami dengan kuasa roh kudusmu biarlah sepanjang hari ini kami beraktifitas ada tuntunanmu Tuhan menyertai setiap langkah-langkah kami sehingga apa yang kami kerjakan lakukan Tuhan memuliakan namamu kuasailah roh kami dengan roh kudusmu sehingga apa yang kami lakukan Tuhan memuliakan namamu jauhkan kami dari niat-niat orang jahat bahkan Tuhan engkau Allah yang menjagai kami dengan bala tetarah surgamu dan kemana pun kami melangkah ada perlindungan yang maha tinggi terima kasih Tuhan Yesus terima kasih terima kasih buat hari ini terima kasih buat renungan terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan anugerahmu terpuji langkah Yesus yang baik haleluya amin amin kita sudah berdoa kita percaya dan jangan lupa untuk selalu memulai harimu bersama Kristus Tuhan Yesus memberkati Shalom terima kasih terima kasih